Ya karena elektorannya kan turun Partai Golkar, kalau BDI Perjuangan ini kita partai yang terus melakukan perbaikan, kami punya badan penanggulangan bencana, kami punya kapal laksamana malahayati, kami sekarang sudah memiliki mobil bioskop yang menyapa rakyat di seluruh Indonesia, kami mendirikan dapur-dapur umum, bahkan ulang tahun Partai nanti akan diadakan di tengah rakyat. Sehingga bagi kami BDI Perjuangan, kekuatan dengan rakyat itu adalah suatu fondamen yang sangat penting di dalam memenangkan pemilu, bukan orang per orang. Pak Jokowi sendiri mengatakan nyaman dengan Golkar gitu, Pak gimana tanggapkan itu? Ya itu dari Pak Jokowi. Kalau saat ini hubungan PDP dengan Pak Jokowi? Ya hubungannya kan dengan Pak Presiden kan kita bisa lihat, ya Partai tetap memberikan suatu dukungan sebagai kepala negara, ya yang di dalam menjalankan tugas-tugas negara. Tetapi Pak Jokowi sebagai ayah Mas Gibran punya preferensi tersendiri, itu kita hormati di dalam negara demokratis. Tetapi akhirnya rakyat tahu bahwa Prabowo bukan Jokowi. Jadi pernyataan dari Pak Prabowo yang menyatakan etik dasmu, itu menunjukkan karakter yang sebenarnya dari Pak Prabowo. Dan ini rich-nya ternyata mencapai 56 juta lebih. Ini akan berdampak sangat serius pada penurunan elektoral Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Ini kata para pengamat. Jadi lihat saja, maka debat ini sebenarnya menampilkan suatu karakter yang otentik. Di mana setiap calon dan wakil calon presiden, itu akan menampilkan jati dirinya. Dan dia tidak bisa lagi untuk mengandalkan orang per orang di dalam menampilkan kepemimpinannya untuk rakyat. Terima kasih telah menonton!